Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya semoga selalu beri kesehatan dan selalu diberi kebahagiaan dimanapun berada yang pertama kita akan melanjutkan pelajaran ilmu penghadapan sosial yang pertama ialah materi selanjutnya terkait dengan pengertian konflik konflik merupakan proses sosial yang pasti akan terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dinamis, konflik terjadi karena adanya perbedaan atau kesalahpahaman antara individu atau kelompok masyarakat yang satu dan individu atau kelompok masyarakat yang lainnya konflik bisa dialami oleh siapa saja pada berbagai lapisan sosial masyarakat konflik bisa dimulai dari keluarga masyarakat sekitar, nasional global untuk mendapatkan gambaran lebih luas tentang pengertian konflik berikut ini merupakan beberapa definisi yang dikemukan oleh para ahli menurut ahli, konflik ialah menurut Barstrand tahun 1965 konflik merupakan suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah konflik ini mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan negatif dalam interaksi manusia yang kedua dari Robert M.Z Lawang konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaan di mana pun tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga menundukkan saingannya yang ketiga adalah menurut Ariono Syono konflik adalah proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha mengagalkan tercapainya tujuan masing-masing disebabkan adanya perbedaan pendapat nilai-nilai ataupun tuntunan dari masing-masing pihak itu adalah menurut ahli tentang konflik selanjutnya setelah itu ada yang namanya penyebab konflik penyebab konflik disini ialah segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat pasti ada sebabnya begitu juga dengan konflik sosial sebagaimana definisi konflik terjadi karena adanya perbedaan mendasar yang berupa perbedaan kepentingan atau tujuan dari pihak-pihak yang terlibat konflik dapat terjadi antara individu atau antara individu dan individu yang lain dari kelompok satu dengan kelompok yang lain dalam suatu negara masyarakat dengan negara masyarakat lainnya dari pementerian pusat dengan pemerintah daerah antara suku bangsa antar pemerintah agama dengan kelompok ilegal bahkan antar negara dan sebagainya ini akan menyebutkan adanya penyebab konflik dimanapun berada pasti adanya yang namanya konflik sosial terus bagaimana kita untuk mencari cara untuk meredamkan itu semua selanjutnya adalah perbedaan antara orang yang pertama pada dasarnya setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda perbedaan ini mampu menimbulkan konflik sosial perbedaan berdiri pendirian dan perasaan setiap orang dirasa sebagai pemicu utama dalam konflik sosial lihat saja beberapa berita-berita di media masa banyak pertikaian terjadi karena rasa dendam cemburu iri hati dan sebagainya kalau saya memang ketahui di liputan pagi ataupun serga pusera dan sebagainya pasti di situ ada pembunuhan ada penganiayaan dan sebagainya ini adalah timbul yang namanya adanya konflik tidak mungkin ketika tidak ada konflik tiba-tiba mukul orang tiba-tiba menganiaya orang itu tidak mungkin pasti ada yang namanya penyebab selanjutnya adalah perbedaan kebudayaan kebudayaan yang melekat pada seseorang mampu munculkan konflik yang mana kalah kebudayaan-kebudayaan tersebut berbenturan dengan kebudayaan lain pada dasarnya pola kebudayaan yang ada mempengaruhi pembentukan serta perkembangan keperibadian seseorang oleh karena itu keperibadian antara satu individu dengan individu yang lain berbeda-beda contoh seseorang yang tinggal di lingkungan pegunungan tentunya berbeda dengan seorang yang tinggal di pantai perbedaan keperibadian ini tentu saja membawa perbedaan pola pemikiran dan sikap dari satu individu dengan individu yang lain yang dapat menyebabkan terjadinya pertentangan antara kelompok manusia jadi antara orang pegunungan dengan orang pantai itu berbeda pola pikir pekerjaan tindak tanduknya itu kebanyakan sudah berbeda selanjutnya ialah bentrokan kepentingan bentrokan kepentingan disini pada umumnya kepentingan menunjukkan keinginan atau kebutuhan akan sesuatu hal seseorang mampu melakukan apa saja untuk mendapatkan kepentingan itu guna mencapai kehidupan yang sehat oleh karena itu apabila terjadi pembenturan antara dua kepentingan yang berbeda dapat memastikan muncul yang namanya konflik sosial contohnya adalah kaum buru dengan pengusaha kepentingannya buru ialah mendapatkan gaji yang sebesar-besarnya gaji sesuai dengan upah minimum regional atau bisa sebut dengan UMR setiap bulannya namun berkenaan dengan meruginya sebuah perusahaan apalagi yang pandemi seperti ini banyak PHK banyak memotongan gaji sif-sifan kerja ini menjadi suatu konflik sosial maka perusahaan itu enggan memberi kepentingan buruk akibat konflik konflik buruk antara pengusaha dan buruk ini terjadi ini akan bentrok ini disebut dengan bentrokan kepentingan selanjutnya adalah perubahan sosial perubahan sosial berlangsung secara cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendiri antar golongan dalam menyikapi perubahan yang terjadi sementara itu seorang antropolog Indonesia yaitu Kuncara Ningrat mengatakan bahwa sumber konflik antar suku bangsa atau golongan dalam negara yang sedang berkembang antara lain yaitu konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan pekerjaan atau lapangan pencarian kehidupan yang kedua adalah konflik bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur dari kebudayaannya kepada warga dari unsur bangsa lain yang ketiga adalah konflik yang sama dasarnya tetapi lebih fanatik dalam wujudnya bisa terjadi kalau suatu bangsa mencoba memaksakan konsep-konsep agamanya terhadap warga dari suku bangsa lain yang berbeda agama mungkin itu saja ketika ada pertanyaan atau ada yang tanyakan bisa langsung menghubungi melalui atau grup-grup yang sudah tersedia sekian dari barahman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh